Hey Halo Sobat ABS, disini sudah ada sebuah spray gun mini, ini datangnya dari Sabetsu, nozzlenya ini 0,8 Harga cuma sekitaran 100 ribuan aja, nah seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing Kemarin saya sudah bikin besi ini, ini adalah stand untuk tempat sampah kekinian ya, jadi besinya ini kebetulan belum di finishing dan saya akan cobain HVLP ini ke besi ini Saya akan menggunakan epoxy, nanti kita cek apakah epoxy di 0,8 ini bisa keluar di HVLP, karena HVLP itu atau yang dikenal dengan High Volume Low Pressure artinya kan volume yang besar dengan pressure yang kecil itu bisa dilakukan oleh spray gun yang ini Dan ini kecil banget, nozzlenya 0,8 HVLP itu selain dia irit angin, irit kompresor tidak gampang nyala, tidak boros listrik, HVLP itu sebetulnya juga untuk cat-cat yang kental itu bisa dispraykan menggunakan spray gun model kayak gini Jadi tidak perlu nozzle yang besar gitu, kalau misalkan kita pakai yang konvensional itu, kita pakai cat air misalkan, cat tembok atau cat apa mau dicetin ke situ tuh kadang-kadang nggak mau keluar gitu Bahkan tekanannya udah kita maksimalkan nggak mau keluar, tapi kalau menggunakan HVLP dia masih mau keluar Karena memang dengan volume yang besar atau tingkat kekentalan yang lumayan kental itu dia bisa disebarkan oleh angin yang diproses oleh kompresor ke mesin HVLP atau spray gun HVLP macam ini Tapi ini kecil, 0,8 makanya saya pengen tunjukin, pengen coba juga apakah bisa dilakukan menggunakan epoxy untuk besi dan nanti kalau udah kering kita juga akan cat menggunakan cat warna hitam gitu Nah oke Sobat HBS yuk langsung aja, ini kita epoxy dulu Sebelum kita cobain, ini spesifikasinya kita bacain dulu ya, jadi dia fit type-nya itu graffiti fit atau tabung di atas, cup capacity-nya atau kapasitas cup-nya tadi 125 mili ya Dan air inlet-nya itu 1,4 inch, air pressure-nya 2,5 bar atau 40 psi, ini minimal biasanya Air consumption-nya 1,5 sampai 3,5 cfm Dan spray nozzle-nya ini 0,8 ya Sobat HBS Serta ini kodenya, HVSG0422710 Nah ini saya cobain pakai thinner dulu ya, seperti apa hasil semprotannya Kita paling mentokin dulu ke arah pelan anginnya Oke ini mentok semprotan lebarnya segini Kalau paling rendahnya, paling kecilnya Segini Ya jadi memang ini kecil Makanya saya cobain nanti ke besi ini biar pas gitu Nah langsung aja kita mix untuk catnya Oke langsung aja ya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati